Mobil pemadam kebakaran atau damkar saling bertabrakan saat hendak beroperasi hingga terbalik terjadi di perempatan PI Telanaipura, Kota Jambi, pada Senin 14 Maret 2022. Kronologi kejadian diungkap oleh Kepala Dinas Damkar Kota Jambi, Veriade. Akibat insiden ini, sejumlah personil damkar mengalami luka-luka telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat penanganan medis. Dikutip dari Tribun Jambi.com pada Senin 14 Maret 2022, Kepala Dinas Damkar Kota Jambi, Veriade, menyampaikan hal tersebut. Ia mengatakan mobil damkar itu hendak melaksanakan serangkaian operasi pemadaman kebakaran. Diketahui operasi damkar itu menuju rumah Dinas Wakil Gubernur Jambi sekira dini hari. Veriade menjelaskan kronologi kecelakaan ini berawal saat satu unit armada bergerak dari lokasi kebakaran menuju ke Mago Damkar untuk mengisi ulang air. Sementara itu, satu armada lainnya datang dari arah Mago menuju ke lokasi. Nahas, tepat di perempatan Simpang BI, Tela Naipura, insiden kecelakaan terjadi. Dikabarkan satu unit damkar terbalik tepat di tepi jalan. Sementara itu, satu unit damkar lainnya mengalami kerusakan di bagian depan. Veriade menuturkan saat ini dua dari tiga personil yang mengalami kecelakaan sudah diperbolehkan pulang ke rumah. Sementara itu, satu personil lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sebagai informasi, sejumlah personil mendapat perawatan medis di rumah sakit Raden Matahir Jambi. Setelah personil dievakuasi, damkar kota Jambi dan petugas keamanan lainnya membantu proses evakuasi kendaraan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Subscribe dan share ya!